Kalian tau gak itu rumah siapa? Jadi itu adalah rumah Bu J, istri dari seorang bapak pembangunan kota Padang, Bapak Haji Amran. Kita bakal bahas tentang Bapak Haji Amran. Beliau termasuk salah satu orang yang berperan penting dalam pembangunan kota Padang, karena beliau juga bisnis kontraktor, membangun ruku. Dan pada saat itu, kota Padang masih belum ada ruku. Kamu bisa lihat karya Bapak Haji Amran itu di depan PA kota Padang. Bapak Amran meninggal pada tahun 2021 di umur yang ke-91 tahun. Makam Bapak Amran itu terletak di antara mesjid dan rumah Gadang yang sangat-sangat megah. Sebenarnya, kami yang belum tahu, Bapak Anif itu terkesima di rumah Gadang itu. Di samping rumah Gadang itu ada makam Bapak Haji Amran, terletak di antara mesjid dan rumah Gadang. Dan mesjid ini termasuk salah satu mesjid yang termegah di kota Padang. Dan setiap bulan puasa, rutin mengadakan iktikaf dan sahur gratis. Di rumah Gadang ini juga ada sejarah, salah satunya ini. Ini mengambarkan ketika Bapak Haji Amran masa kecilnya menemani ayah beliau, Pak Nurdin, jualan saka dengan padati yang beliau bawa dari Padang Panjang untuk dijualkan ke Pariaman si Cincin berhari-hari pakai padati ini, cuy. Nah, info ini untuk kamu yang iktikaf di mesjid Beturahma. Jangan lupa ziarah ya ke makam Bapak Haji Amran. Lokasinya itu persis di antara mesjid dan rumah Gadang. Silahkan ziarah ya ke sana. Thank you. Terima kasih telah menonton!